Apa pendapat anda soal wibu yang suka debatin karakter anime dengan serius? Hmm Bro, 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 saya lagi podcast, bro. Tolong ditonton ya, bro, bro. Kalian main game juga, bro. Namanya game VRC, bro. Tolong ditonton ya, bro, bro. Oke, bro. Oke, bro. Gak ngapain-ngapain. Gym, libur. Makanya ya, ngawurnya bosan awal. Oke, bro. Tentang ya, bro. Ada kayak semacam pembahasan yang bisa aku ajak tentang Indonesia, khususnya komunitas wibu ini. Tapi aku gak tahan, sumpah. Tapi sebenarnya akhir-akhir ini males sih gue bahas tentang anime, khususnya tentang komunitas wibu ini. Kalau mau ngomongin anime ya silahkan. Anime apa aja bagus, anime apa aja yang cocok dibahas. Atau rating semacamnya. Tapi kalau aku ditang komunitasnya sendiri, Enggak lah. Apalagi kebanyakan drama. Itu makanya walaupun gue mengakui diri gue wibu, tapi untuk saat ini gue gak sedang ingin berinteraksi ke sesama wibu. Karena ya, terlalu cancer. Masih sih, masih ada sih orang-orang yang masih kawannya juga wibu. Tapi ya, kami ketemu bukan bahasanya tentang anime atau semacamnya. Tapi ya, yang lebih berat lah. Enggak, gak cuma anime doang. Kami berkawan bukan karena, bukan karena, enggak, bukan karena shopping, enggak, enggak karena cuma itu doang. Karena banyak bahasan yang kami bisa bahas gitu. Tema yang kita bisa lebih bahas. Itu makanya kami langgeng. Komunitas, eh, komunitas circle kami lah setelah ini gitu. Pertemaran kami lah. Apa pendapat Anda soal wibu yang suka debatin karakter anime dengan serius? Hmm, debatin karakter anime dengan serius. Serius itu maksudnya apa? Play along? Apa serius di internet? Apa serius? Debat, memang, memang ada sih kayak ngedebatkan anime, apa, karakter anime serius dalam hal. Memang beneran serius kalau dia karakternya hina bakal marah dan main pukul. Kayak politik, gak beda jauh politik, atau cuma sekedar play along aja gitu. Kayak, woy, lo jana hina waifuku lah, woy. Eh, apa loh, waifu lo ya, memang udah hina. Iya, 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 saya ngejek-ejek. Maksudnya, ejek kayak apa lah, tahu lah, kayak, hmm, kawan gitu. Kalau saya ngejek-ejekkan, kalau dakrab, kalau ngejek-ejek itu udah biasa, ya, seperti itu. Tapi kalau di internet, debat, debat di internet itu sesuatu yang gak bisa kalian, apa kalau bisa dibilangnya istilahnya? Tahu itu kalau mereka sedang serius, apa sedang bersanda, apa sedang nge-troll, atau ya semacamnya gitu. Kalau sedang nge-troll, ya, tahu lah. PP anime. Sebenarnya, gue suka debat, tapi gue jarang debat di internet. Kayak membuka perdebatan, memulai perdebatan, atau ikut-ikutan debat, gue gak mau. Apalagi di internet. Maksudnya, gue gak mau memulai debat di internet. Gue lebih suka ikutan debat secara real, secara, ya, tetap-tetapan. Di IRL, gak di internet. IRL lebih enak loh, lebih, ini, lebih mengacu adrenalin gitu. Kalau soal debat apapun, termasuk debat tentang debat anime. Enak loh kalau berantem soal gitu. Bukan berantem di internet, berantem di internet. Kau gak bisa tebak-tebak dia sedang marah, apa-apa, kayak panas tuh gimana gitu. Jadi, istilah debatin karakter anime dengan serius itu, ya, di internet gak seru, tapi di dunia nyata bisa seru. Debat di dunia nyata itu enak sih sebenarnya. Kalau kau nemu partner debat yang tepat, yang tepat, yang pas, yang cocok. Atau lebih tepatnya, debat apapun kalau debat sama hal yang menurut kalian klop. Apalagi sama teman yang juga sepah, bukan sepaham sih, lebih sesuatu, bukan satu pikiran ya. Namanya debat ya, pengaduan pikiran ya. Yang penting debat secara IRL lah. Debat di internet tuh jatuhnya selalu aja. Selalu aku jumpai debat di internet tuh jatuhnya debat kusir. Debatnya cuma ngata-ngatain doang, sampai ngatain hal minem yang paling parah. Atau hal seperti itu. Makanya gue, gue suka debat. Tapi nggak di internet, lebih ke dunia nyata aja debatnya. Sampai teriak-teriak, sampai misalnya di kafe nih gue lagi ngobrol, lagi debat juga di kafe. Teriak-teriak gitu, sampai ngeganggu pengunjung lain, pengunjung kafe yang lain, teriak-teriak. Nggak apa-apa, di warkop pun kami debat juga gitu, teriak. Sampai orang-orang lihat debat kami. Nggak apa-apa. Ya paling minta maaf lah belakangan karena telah membuat keributan, tapi setidaknya kami telah adu-adu argumen, adu otak, adu wawasan gitu. Warkop atau kafe kan tempat untuk ini, ngobrol. Termasuk debat kan? Debat juga termasuk obrolan kan ya. Makanya, lebih seru, menurut aku, daripada debat internet. Nggak bisa debat internetnya, palingnya kuat-kuatan siapa yang bisa balas. Paling terakhir siapa yang balas-balasan paling kenceng lah istilahnya. Kalau lambat membalas SWOT medikit aja, kalau bakal diteriai, ya lemah, nyerah gitu aja. Internet lah itu. Di internet kok nggak bisa debat perasaan orang? Apa mood orang itu? TG-nya. Sampai. M ya, bukan pakai N. M. Senpai. Aku nggak ngerti kenapa mereka mau ngubah kata senpai jadi senpai. N jadi M. Setahun sebelum anime Ntayang ini ada Dojin-nya. Namanya Tejina Senpai juga. Aku nggak ngerti, ini kok bisa gitu. Kok bisa judul Dojin dipakai di anime ini. Ini bukan kayak istilah adaptasi Dojin ke anime, animation gitu ya. Nggak, ini karakternya dipakai sekarang. Sudah dipakai karakter ini satu tahun lalu udah dipakai karakternya aja. Ya, bukan ceritanya. Kalau cerita di Dojin nggak tahu, karena jujur belum baca si Dojin kayak gitu. Ya, ngapain? Gue nonton anime yang Tejina Senpai itu untuk sulapnya. Sama komedi. Itu kalau Deddy Corbuzier nonton itu bakal trigger ya itu. Padahal dia sedang membangun citra kembali dunia sulap Indonesia, dunia magic Indonesia gitu. Dan ada Tejina Senpai yang bikin memperparah gitu. Menistahkan dunia magic istilahnya gitu ya. Ini aku jujur rasa sih, gue belum nonton ini loh. Belum nonton. Bukan belum nonton. Nggak nonton dan kemungkinan nggak bakal nonton Kimetsu no Yaiba. Ya, itu namanya. Karena selera gue sama anime lebih ke... Kalau ada meme yang dipost di sosial media, gue bakal tonton. Bukan karena ceritanya, tapi karena meme di situ. Karena ada satu atau dua meme yang muncul, makanya gue tonton itu animenya. Nah, itu sebuah alasan yang ngehek sekali. Alasan menonton anime yang sangat ngehek sekali. Karena meme. Bukan karena cerita bagus, bukan karena ratingnya bagus, bukan karena orang yang banyak nonton juga. Tapi karena meme. Gendala atau hal yang gue makin sulit menikmati anime itu, ya. Salah satunya karena spoiler. Udah banget yang sok-sokan udah pernah baca manga-nya bakal nge-spoil. Nggak semua ya. Karena aku juga tahu beberapa orang yang baca manga dan nonton anime-nya. Nggak sebransik mereka yang baca manga dan nge-spoilerin. Halaman-halaman yang krusial gitu. Yang sangat spoiler banget gitu. Yang di-post di timeline mereka. Maksud gue, untuk apa gitu? Menjadi orang brengsek. Apalagi anime yang sangat populer sekarang ini. Kimetsu no Yaiba ini. Jojo part 6 kapan ya? Yang mana tahu? Tanya lah sama DAPI Productions. Nggak tahu. Jojo meme-nya banyak banget. Oh iya, itulah yang bikin salah satu orang yang nonton anime. Bukan karena banyak orang yang nonton. Bukan banyak yang lagi bicarain. Tapi karena meme. Kayaknya udah 2 tahun lalu ya. Gue pake metode kayak gitu. Kayak gini. Dari kebanyakan itu anime slice of life. Yang dimana gue nonton karena ada meme yang muncul di internet. Karena ya. Gue salah satu yang nonton Jojo karena meme. Berakhir jadi yang mendapat. Apa nih istilahnya? Wow gitu. Ternyata anime ini bagus. Gue kira itu cuma istilahnya komedi doang. Karena banyak meme. Ternyata enggak. Ini anime. Uh bagus sekali. What juga nonton. Gue kira ini anime tentang gay. Karena terlalu maskulin. Terlalu banyak otot-otot gitu. Ternyata enggak. Walaupun ya. Part 5-nya. Gay. Banyak gay joke. Atau ya. Mista get suck. By golden experience. Tapi. Tapi overall itu anime yang bagus sih. Apalagi. Part 5 yang katanya itu. Yang paling populer di Jepang. Karena. Kalau di luar Jepang kan itu. Part 3 ya. Part 2 atau part 3. Yang populer di luar Jepang. Kalau di Jepang. Part 5. Populer. Makanya. Pas game-nya. Game-nya. Apa. Orang Jepang itu lebih ke ini. Kalau orang itu liat. Bucarati. Atau Narancia. Mereka histeris. Teriak. Kayak. Kayak fanboy. Fan girl gitu. Kaya. Nganca. Kaya Bucarati. Kaya cewek. Cewek yang. Kepop. Ketemu sama idolanya. Ya kayak gitu loh. Kalau orang itu jumpa. Jumpa sama karakter. Ini Bucarati. Atau Narancia. Semacam itu sih. Kayak. 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 Nge-fan-nya seperti itu sih. Kalau apa. Di Jojo ya. Di Jojo part 5 ini. Part 5. Golden Wind. Halo para wibu beradab. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video podcast ini. Jangan lupa to subscribe channel ini. Bakal ada konten-konten menarik lainnya. Yang membahas seputar anime. Dan kultur perwibuan. Dan sekarang gue sudah membuka platform. Traktir.com. Traktir.com itu. Adalah semacam situs. Kayak Patreon. Yang dimana kalian bisa mendonasikan duit kalian sebagai bentuk apresiasi pada konten-konten gue. Tapi kalian gak wajib kok untuk nyumbang duit kalian ke gue. Cukup like dan subscribe aja. Udah bisa dihitung mengapresiasi konten gue. Terima kasih banget. Apalagi share video gue ke teman-teman wibu kalian. Ke grup Facebook atau grup lain. Ih seneng banget lah gue tuh. By the way donasi terakhir jadi makin mudah. Via OVO, GoPay, Dana, Link aja. Saya Vian. Dan I will see you guys in the next video. Mataneh.